Yo guys, balik lagi di Youtube channel gue, Yus Obadzha Oke, gimana kalian hari ini sehat semua? Gua doain semuanya sehat Gimana self-quarantine-nya? Sudah bosan belum? Kalau gue sih ampun, gue udah ga kuat, udah boring banget Ini udah yang keberapa deh? Hari keberapa nih? 2 minggu ada ya? 2 minggu lebih nih, udah mau 3 minggu gue di rumah ajar Gue ga ngerti lagi lah mau ngerjain apa Gue bingung ke bengkel susah, mau riding juga Sebenernya bisa riding sendiri Cuman kan lo orang tau kalau riding sendiri rasanya apa gitu kan? Beda banget ketimbang lo bisa riding sama temen-temen lo ramean Lebih seru kan? Jadi gue bingung aja gitu mau ngapain lagi Nah, yuk sini Jadi di Youtube gue hari ini Gue bakal nge-review sedikit ke beberapa semua dari motor-motor gue Dan gue mau manasin semuanya nih Cuman masalahnya gini Kan lo orang tau yang nonton dan ngikutin Youtube channel gue dari episode 1 sampe sekarang Gue manasin yang hijau aja Mungkin gue bisa digombolin sama tangga Bisa gue dicacimaki kayaknya kan? Ini gue mau empat-empatnya gue mau manasin nih gimana ceritanya kan? Nah, jadi mau ga mau mungkin gue bakal dorong nih Ke depan Ke daerah ruko-ruko Mudah-mudahan di situ ga tau rame Karena ini kan hari Jumat Tanggal merah juga Jadi mudah-mudahan ga tau rame Supaya ga terlalu terganggu kan sama suatu musim gue Jadi paling gue nanti bakal dorong nih kesana Jadi ikutan aja lah BTW buat kalian yang baru nonton Youtube channel gue ini Welcome! Gila Ini Namanya Gak cuman motor doang yang Eh gak cuman gue doang yang lari pagi Motor juga lari pagi ya kan? Cuman mobil ini dia ga kagak ingetan Gue yang keringetan Oke guys Jadi motornya Udah gue dorong Ke depan komplek ruko-ruko Masih daerah Kawasan perumahan juga Jadi aman Ga kuat-luar Gue sengaja maskernya ga ditutup Karena Bengkap banget men Gak kuat gue Kalo pake masker gue Gak bisa ngomong Nah Jadi gue sekarang Pengen mulai Nge-review dulu Dari motor Magic gue Dia basicnya Suzuki Cuman Gue Stylenya lariin perubus Yuk Jadi Gue ceritain sedikit Ini motor adalah Motor Suzuki Skyweb Tahun 2007 Gue lagi tuh belinya bekas Waktu di 2009 Akhir 2010 lah Jadi gue Beli motor Pasisinya udah 3 tahun Dan ini motor Keninggalan sama Bokap gue Nah Yang gak tau kayak apa Gue kasih video nih Eh gue kasih fotonya Nah 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 Jadi Motor itu Ini semuanya full custom Dari mulai lampu Dari mulai box Dari mulai box Rangka Velg Itu semuanya custom Dudukan custom Tanky bensinnya pun custom Jadi semuanya full custom Gak ada yang pengen play gitu Dan ini gue ngerjain sekitar Tahun lebih ya Udah sekitar kayak mau 2 tahunan lah Oke Gue langsung panasin di motor Nah Satu lagi Katanya Ini mah katanya Gue sih gak tau ya Katanya Katanya kalo Motor Matic itu kalo pengen bagus Bagus Biar sehat gitu Gak tau lah apa Akhirnya kalo pengen manasin tuh Harus diselalu Gak boleh lah Susah terjadi Gue ikutin lah Gue selah dulu Gue selah kosong dulu Udah Nyalaknya Udah 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 traksinya Istres Udah Jadi ya Tadi Udah 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 dia tuh adalah pecinta dan edit banget sama dua tak men terus dia manasin gua kan akhirnya ya gua pikir-pikir lucu juga nih motor kan akhirnya gua cari-cari lah nih motor gua dapet nih motor di bandung yang mau tau tempatnya dimana gua beli motor ini di D23 nanti gua kasih instagramnya disini gua dapet motor dari dia kondisinya oke kondisinya oke nah ini motor emang belum gua apa-apain ini masih pure dari bandung gua enggak pernah ganti apapun nalko felak apapun gua dapet semuanya dapet dari dia kan ini secara motornya motor motor bekas dan motor ini tahun 2010 Ninja RR150 nah dan gua sangat apa ya ini ini motor tuh menurut gua interesting banget ya gak tau karena karena gua nya gak pernah main dua tak atau gua kayak orang kartu gitu ya jadi pertama kali gua naikin motor itu kesannya tuh wow banget karena ini motor tuh karakternya bener-bener beda sama motor yang lain gitu ini motor dua tak dia kan ada kipsnya ya kalau nggak salah Kawasaki intelligent performance eh apa sih lah gak tau lah gua nanti kali saya tahu sendiri aja nah jadi si kipsnya ini dia kerjanya itu saat kita RPM tinggi sekitar 7.000-8.000 si kips tuh bakal kebuka dan itu rasanya men ini gua gak tau ini gua yang cutter atau di kampungan ya kayak pake turbo men serius loh serius ini gua bukannya 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 menguahkan ini tapi emang ini menurut gua menarik banget ini motor jadi kalau di RPM rendah itu motor tuh kayak biasa aja ya kayak seleknya dua tak gitu kan tapi begitu lu gas pol dia naik sampe RPM 7-8.000-11.000 itu kipsnya kebuka dan begitu kipsnya kebuka waduh gila kan itu gua gak bisa ngebayangin enak banget jadi serius deh buat lu yang pecinta-cinta motor nih ya lu kalau pengen nubahin sensasi yang berbeda itu mending beli dua tak yang punya kips ya gak tau sih gua motor mana yang punya kips selain ninja Kawasaki ini karena kalau kayak motor gua yang 636 gitu ya dia kenceng ya wajar gitu karena kan secara dari CC pun gede sebetulnya kapasitasnya juga gede ya kan jadi kalau kenceng ya wajar gitu ya kayak selayaknya motor kenceng kan cuma kalau ini motor sebenernya pelan ya ntar gua dihujud lagi gak ya gua ngomong pelan sebenernya ini motor pelan kalau lu standar lah ya standar ya kalau standar ini motor sebenernya pelan cuman karena ada kipsnya jadi dia bisa ngebuat sensasi itu tuh kayak menjadi lebih wow nah jadi gua jelasin sedikit ini motor ada apa aja waktu gua beli ini motor kondisinya udah dimodifikasi sedikit sedikit terhadap banyak sebenernya ini gua nggak tahu nih ya ini gue ganti gak ya oh dia ganti ini dari merek new ini dia footstepnya underbond yang underbondnya dia diganti udah gitu sebentar nah udah gitu kenal pot ini gua dapet dia udah dari merek taiga performance ini suaranya enak sih menurut gua ga yang berisik banget tapi ngeciringnya tuh kayak mewah aja menurut gua grip ini gua dapet dari Ariete nih gua pake Ariete oh ini gua sempet-sempet ganti nih soalnya pas lagi gua dapet itu randa licin gua gripnya gak suka tuh mereknya apa ya gua lupa lah akhirnya gua ganti pake Ariete ya karena menurut gua kalau Ariete ini ngegrip di tangannya tuh kayak lebih enak aja sih nggak licin walaupun lu nggak pake hand glove ya gitu Master rem KTC ini pake apa nih couplingnya pake ktc juga sama deh full setnya nah terus sendnya dia ganti velgnya pake setau gua ini velg para crossy ya cuma nggak tahu nih ban depan belakangnya udah pake buttlux S20 S20 pada satu ya S21 kayaknya ini oh S22 men banyak pakai S22 gila gua lagi beli berarti ini orangnya udah update banget ya masalah ban ya udah pake S22 men udah sih nggak ada apa-apa lagi itu aja nah terus karbu kalau nggak salah orangnya bilang tapi gue belum cek ini karbu itu kalau nggak salah ini udah pake 28 pwk atau pe gitu 28 oke sih udah gitu deh nah terus yang bikin sensasi beda lagi nih kalau motor zaman sekarang kontak on starter nyala kalau ini kontak on bisa lah belum tentunya lah hahaha ini bedanya ini sensasi yang tersendiri bedanya ini bedanya ini belum tentunya lah ya belum tentunya lah kalau yang gue ulangin kalau motor-motor zaman sekarang kan kontak on setelah senyalan kalau yang ini kontak on tak bisa lah belum tentunya lah bagus lah kosong dulu iya weh nyala men nyala hati-hati wow key rada beleboằrr karena serius loh ini gua pernah nyaloin motor gua ga nyalain kurang lebih sebulan lebih ya kan itu bener gua sebulan lebih itu gua nyalain selangkang gua sampai kens USA' frena Sumpah Setelah itu gue dapet triknya dari temen gue Ternyata kalau Buat orang-orang yang punya motor kuatak Itu kalau pengen Nyalain motor selah kosong dulu Udah selah kosong Si gasnya ini dipanteng seperempat Dipanteng seperempat Udah gitu lu baru selah Katanya emang manjur Tadi gue nyobain si manjur Jadi jangan lu selah Sambil dimainin gasnya Itu gak bakal nyala Jadi kalau pengen nyalain motor kuatak itu Pas lagi lu mau nyala Gasnya itu panteng seperempat aja Tadi sih gue main jur Yang gak tau kalau lu pencet air di rumah Nah jadi itu dia motor RR gue Sekarang gue mau nyalain Motor baru gue Jadi ini adalah motor Aerox 155 VPA Dia warna terbaru Jadi gue bisa beli ini pun sama Sebenernya ini gara-gara gue Dipanasin sama motor gue Itu loh makanya kenapa gue bikin Namanya gue tuh Jadi virus geng Karena yang namanya virus sama racun tuh berbeda Kalau yang namanya racun Seminggu Dua minggu Ataupun kapapun ya Pasti lupa Tapi kalau udah yang namanya kena virus Satu dua tiga hari seminggu dua minggu Beli langsung Nah itu Bedanya virus sama racun Lebih bahaya virus Kayak sekarang gitu kan Oke Mungkin yang udah nonton video gue Sebelum video ini Gue udah sempet review Pas banget Jadi kalian bisa lihat Kalau pengen review lebih jelasnya Gue bakal review sinar aja disini Jadi ini motor gue Mesinnya udah upgrade Ke 200 cc Gue pake part dari full BRT Kenapa sih Karena sebenernya gue lagi pas Kena virus beli ini motor Matic ya Gue sebenernya Gak mau Karena apa sih Matic tuh terkenal Dengan yang namanya pelan Dengan bully gue ya Karena gue juga rada Dego mainan motor Kalau masalah Matic Nah terus Yang gue paling mencintai itu Kenapa kalau gue beli Matic tuh Karena Kayak Belet gitu Mau Matic apapun tuh belet Ya gak tau Kalau sekarang yang X-Max yang 250 cc Ataupun T-Max yang 500 Ataupun berapa Itu mungkin gue gak tau Saya hasilnya gimana Cuma rata-rata kalau yang Matic Dari Vs. 110 Sampai 155 150 Kayak 125 Ataupun berapa pun Itu menurut gue tuh Kayak Belet aja Kayak Tarikan awalnya pun Tarikan Sampai nafas dipanjangnya pun Tetap pelan gitu Mau lu ganti rollernya Dikecilin kayak Biar mentekan awal Lera gak ngegesu percuma Kayaknya Makanya gue males beli Matic Nah makanya kenapa Waktu gue beli Mimotor Dimilih Mimotor ya Itu Di benak gue tuh muncul gitu Gue kalau Pengen beli motor Matic Itu harus yang sesuai Badan gue Tapi harus kenceng Caranya gimana Nah begitu gue cari Untung banget Si BRT Bintang Racing Team Dia punya paket full set Untuk Aerox Dari yang 180 Sama 200 Cuma kalau 180 Menurut gue Kayak tanggung aja gitu Jadi mending Gue naikin ke 200 deh Udah gitu gue Dapet kenalan di Bandung Dan akhirnya jadilah nih motor Terus Part-part aksesorisnya Yang udah gue Tempel Carbon Gue ada carbon disini Bawa carbon di depan Terus Pak berdepan juga gue carbon Udah sih Buat Ketan ada eye-catching aja Udah gitu Cover CVT Gue di carbon juga Udah gitu Suatu filternya Juga gue carbon Nah Bot-bot kayak gini nih Itu Karena mengganggu Mata gue ya Jadi gue ganti pake Pro-bot aja kali ya Biar lebih eye-catching Nah Terus kalo Sticker Yang udah Tau Dia kan banyak livery Gedi-gini disini Liveri gitu kan Disini juga ada Liveri Liveri kan Itu karena Menurut gue Sangat mengganggu juga Gue keletekin semuanya Biar keliatan lebih Apa ya Elegan aja sih Biar keliatan Dipandangnya tuh enak Sok Gue pake All Lins Ini gue All Lins Yang seri tingginya Dia soalnya ada Settingan di belakang sini Nah Terus Kena pot Gue pake merek ROGVAN Ini sebenernya Silincernya bukan ini Silincernya tuh Gue gak tau Tipenya apa ya Dia kayak lebih panjang gitu Terus dia ada DB killernya kan Itu Malah ganggu mesin gue Karena kalo pake DB killernya tuh Dia kayak Compressnya kayak ketahan gitu loh Akhirnya gue minta yang Ininya gak ada DB killernya Udah sih Oh ini Selang gue pake Samco Samco radiator Nah Terus gue Sebenernya Mau ganti ini Bentar ada suara Berisik Oke Jadi gue tuh sebenernya Pengen ganti radiator Jadi merek BRD Kalo gak salah Cuman gue tuh Nyarinya Susah banget Nah Buat lo orang yang Tau Yang ready stock dimana Lo boleh komen di bawah Karena gue lagi Butuh banget Radiator Merek dari BRD Gue nyerik mana-mana Nggak rapet-rapet dah Udah sih gitu aja Oh Ada lagi Rem depan Kaliper gue pake brembo Ori ya men Bisa gue pake laser bit Udah sih Sekarang Langsung nyalain aja Cuman kalo metriknya Ini kan kayaknya metriknya metrik Model baru lah ya Kayaknya gue gak perlu nyala-nyala lagi Gue udah cukup Nyalain ini motor 1-2 Kayaknya udah cukup ya Ini kita langsung Sandar tengah Langsung Starter aja Soalnya kalo sandarnya kebawah Itu pasti Masih gak mau nyala Pencet dulu Buka Langsung Starter Eh eh Lupa Nah ini tips dari gue Kalau lu pengen plat nomor lu Kayaknya udah rapi gitu ya Lu Mesti motong Di bagian sisi sini nih Udah gitu lu beli Akrilik yang 5 mili Udah gitu lu Lubangin kasih baut Nah Lu nempelin plat nomor ke akriliknya Cukup pake 3M aja Itu udah kuat banget Jadi pesannya kayak lebih rapih Gitu sih Ganteng banget Oke lanjut Ke motor Pidaman gue Jadi Ini motor Adalah motor Kawasaki New ZX636 New Lutery 2020 Dan gue dapet ini pun Kagak Gampang Karena Waktu ini launching pertama ya Udah gitu Pas Masuk ke window tuh Katanya cuman 5 sampe 10 unit gitu Dan gue ini Bisa dapet Kena berebutan Nah Itu pun Gue bisa dapet ini juga Gara-gara ada orang yang cancel Katanya Cuman gue gak tau itu permainan atau bukan Tapi yang penting gue udah dapet Nah Kenapa sih gue bisa beli Ini motor Gue pengen sih Karena Gue gak punya Motor dan motor cc Jadi motor gue itu Pertama kali ya Motor sport Gue punya itu Yamaha R25 Tahun 2014 Karena gue sudah bosen Dan Kayaknya Menurut gue Kurang aja Kalau buat kenceng gitu Sebenernya Kalau di Cerebon Kenceng kemana sih Gak ada Track panjang juga Ya iya Cuman Sensasinya beda gitu Dua silinder sama Empat silinder Oke Jadi langsung gue Review aja ini motor Jadi ini motor Gue Udah banyak banget Aksesoris yang ketempel disini Gue sebutin aja Kayak master rem Ini master rem gue pake Brembo RCS 19 Corsa Corta Ini gue juga dari Carbon ya Pro buat gue Gue pake dari Perak Carbon punya Carbon Carbon Gue ganti ini Delice Waktu gue masih di Delice Karena begitu ini motor Dapet di tangan gue Gue langsung masukin ke Delice Untuk membuat Nalpot Nah Udah gitu Gue pasang juga Cram Slider Terus gue pasang Nalpot Ini gue nunggu Kurang lebih Sekitar semingguan Si Delice motor bisa ngebuat Dia 4 system Dari SC Project Gue punya silinder Kalau mau tau Ini gue abisnya berapa Mungkin langsung kontak Lice motor aja Ada kontaknya disini Gue kasih instagramnya Kalau gue pake OZ Racing Udah gitu Bannya gue pake Pirelli Diablo Super Corsa Ini ukurannya Kalau gak salah 190 deh Karena gue mintanya 190 Oh iya betul 190 Nah Jadi gini Menurut gue Kalau Ukuran bahan Untuk 636 ini Sebenernya Dimasukin ke 200 Pun bisa Cuman denger-denger Juga Katanya Kalau Pake ukuran 200 Dia Buat ridingnya Apalagi Buat penyikungnya Kayak kurang comfort Jadi Banyak nyarnin Pake 190 Jadi yaudah Akhirnya gue pake 190 Udah gitu Copling Coplingnya Ini gue pake Dari Aku Sato Aku Sato Clutch Udah gitu Gue pake Pelindung mesin Dari GB Racing 4-4 Carbon Untuk cover Angka Ini cover Ya Cover Arem Udah gitu Kecuali yang ini Kalau yang ini Dia diganti Dia gak cover Dia full Kevlar Jadi gue diganti Yang ini copot Gue pakein dari Carbon ini Sama Gue carbon juga Ini dari Carbon Part Gue dapet dari Lice juga Bikinnya Udah gitu Nah Kenapa sih Gue bisa Main ini Aksesoris Kan awalnya Biru Kenapa ada Merahnya Nah gini Menurut gue Coba disini Karena menurut gue Kalau Aksesoris Warna biru Di full Itu kayak Gak ada Eye catching Ya gue sih Gak tau Ini kan Kalau orang Modifitasnya Punya Pemikiran masing-masing Jadi gue Sengaja Naruh Part-part Warna merah Sedikit aja Kayak misalkan di Light tank Buat Fluid tank Gue Udah gitu Tutup oli Juga gue pake Light tank Nih Tabungnya Kemal Dan juga gue pake Light tank Tapi warnanya merah Nah gitu Jadi kesannya Kayak gak mati Kalau warna Kalau warna Warna full Warna full Biru Kayaknya Apa ya Menurut gue Kayak gak ada Warna lain Kayak gak ada Eye catching Jadi gue beberapa Part kecil Satu Dua Tiga Ini Gue ganti Pake warna Merah Oh Sparkboard depan Gue juga pake Dari carbon Part Nah Kalau Kaliper Gue masih pake Standar Karena gue Belum Apa ya Belum ada Waktu yang Gue tuh Harus pake Brembo Sekarang gue Ketrek juga Enggak Kecuali Kalau mungkin gue Sentul Karena gue Ada rencana Sama temen-temen Pengen sentul Nah begitu gue pengen sentul Mungkin gue bakal Ganti pake Brembo Ininya pun Mungkin gue bakal Ganti pake Brembo Cuman ya Belum tau lah Ini juga gue ganti Pake evotech Terus buat Dalam pedaguan Gue nanti Pake evotech Udah sih Gitu aja Nah Ini Salah satu alasan Kenapa gue Kalau manasin ini Motor di rumah Itu memancing Emosi Warga sekitar Perumahan gue kan Karena Kalau manasin ini Motor Dia punya Langsang awal Itu Tinggi banget Mem Ya kan Kalau yang itu Kecil kan Kalau ini Bener-bener Tinggi banget Jadi Cukup bikin Popping Warga sekitar Itu Emosi Emosi Jadi Gue langsung Dengerin Eh Gue langsung nyalain Buat lo Dengerin suaranya Ini Menurut gue Kenceng banget Kenceng banget Ini Ini Karena Di lingkungan Gede Lo boleh lihat Ya kan Nah Dia di jalan Gede Ya kan Jadi Jadi suaranya Mungkin Gak begitu Kenceng Tapi Kalau udah Masuk Ke Garasi Gue Ya Gue nyalain Mampus Lah gue Kan Makanya Apalagi Gue mau Manasin Ini Motor Empat Empat Jadi Emang Gak Mau Gue Mesti Ngalah Gue Mesti Nonton Di Motor Kesini Oke Oke Jadi gue Saran Mau Nyalain Semua Empat Motor gue Enggak ada Orang Kan Jadi Coba Oke Jadi Karena Tadi Sudah Diselak Kita Tepat 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 Oke jadi sampai sini aja videonya thank you banget buat kalian yang udah ngikutin gue dari awal sejak akhir jadi buat kalian yang di rumah gue saranin sebisa mungkin kalian kalau memang tidak ada keperluan kepenting mungkin kalian di rumah aja jangan lupa untuk do something kan karena kalau kebanyakan game juga mungkin diabetes lu pada keluar semua kali kan nah samping itu mumpung lagi lu dirumah kan lu laku aktivitas buat motor-motor lu kek lu manasin kek lu cuci kek kalau lu kiang gitu kan lu lap-lapin kan mumpung lagi di rumah lu bisa ngurus-ngurus motor lu yang nggak keurus Oke jadi sampai sini aja videonya ikutin terus video gue dari awal sejak akhir thank you banget jangan lupa like like jangan lupa like ya jangan lupa share comment and subscribe channel youtube gua see you on the next video bye bye